Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Minggu siang melakukan kunjungan kerja dua lokasi berbeda di Bandar Lampung yang di Terminal Raja Basah dan Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Kedatangan Menhub Budi Karya Sumadi ini didampingi oleh Dirjen Perhubungan Darat dan Perkereta Apian yang disambut langsung oleh Gubernur Lampung, Arinal Junaidi Awal kunjungannya, Menhub mendatangi Terminal Raja Basah Bandar Lampung Kunjungan Menhub ini bertujuan untuk rencana renovasi pembangunan Terminal Raja Basah menjadi terminal tipe A dengan fasilitas modern Untuk pengerjaan pembangunan dilaksanakan awal tahun 2020 dan ditargetkan selesai pada November 2020 mendatang dengan total anggaran Rp40 miliar dari APBN Tahap lelang pekerjaan renovasi Terminal Raja Basah akan digelar pada akhir tahun ini Terminal Raja Basah Bandar Lampung dinilai sebagai lokasi penting jalur transportasi darat di pintu gerbang Sumatra yang menghubungkan ke jalur berbagai kota di Pulau Sumatra dan ke Pulau Jawa Raja Basah adalah satu terminal yang sudah diserahkan kepada pemerintah pusat tentu akan menjadi satu simpul nah kalau kita bicara mengenai terminal dan kita berkaitan dengan satu transportasi itu tidak bisa terpisahkan bagaimana terminalnya harus bagus oleh halnya Pak Medjen ada satu rencana kita merenovasi supaya Terminal Raja Basah ini sama bagusnya dengan Bandara usai dari Terminal Raja Basah Menteri Budi Karya Sumadi melanjutkan perjalanan dengan mengunjungi stasiun kereta api Tanjung Karang Bandar Lampung di sektor kereta api Menhub berencana akan membuat jalur khusus kereta api rute Bandar Lampung ke Bandara Raden Intan II jadwal pembangunan jalur kereta api ke Bandara masih akan dibahas di tingkat pusat bersama Dirjen pada tahun ini Arsadisa Putra melaporkan dari Bandar Lampung terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!